Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Sekarang cuma urusan, kadang-kadang cuma urusan lawan jenis Kalau saya melihat begini betapa fundamental yang namanya cinta Kalau ada kalimat bahwa karena cintanya Allah berantur Muhammad maka diciptakan jagad raya Berarti cinta sangat fundamental terhadap adanya jagad ini Jadi saya melihatnya sederhananya begini Kalau, ini abstraksi berbicara ya Kalau benda untuk bisa berada membutuhkan ruang Paham yang maksud saya? Untuk bisa benda berada itu membutuhkan yang namanya ruang Tanpa ada ruang gak akan ada yang namanya benda Itu relasinya seperti sama seperti ketika Kata kerja melakukan sesuatu bergerak atau dinamika Itu akan ada kalau ada yang namanya cinta Jadi ruangnya kata kerja adalah cinta Paham gak maksud saya? Itu relasinya seperti itu yang saya pahami Jadi cinta bermacam-macam Bertingkat-tingkat Gak usah yang lebar-lebar Manusia saja Ketika kecil Cinta yang dia ekspresikan dengan cinta adalah Semua hubungannya dengan aku dulu Aku senang mencintai aku Bagaimana ekspresi dari mencintai aku? Mainanku Ibuku Ikiweku Kabeh punya aku semua Berbagi aja gak mau Karena itu pelajaran pertamanya Dia harus Sebagai ketika dia punya wadak Dia harus mencintai wadaknya Agar bertahan hidup lebih lama Dia harus menjaga badannya Agar hidup lebih lama Kenapa? Agar dia punya kesempatan Untuk memahami cinta yang lebih luas Setelah itu dewasa sedikit Remaja gini mulai diganggu sama hormon-hormon Bukan diganggu Dikasih iklan sama hormon-hormon Cintanya seolah-olah berkembang Aku cinta padamu deh Telek Wah sorry ngomong Wah itu bukan kata yang buruk itu Maksudnya ngomong pupuk kompos Karena gini kadang-kadang Aku cinta padamu Ketika ditolak cintanya langsung hilang Jadi benci Kamu masih cinta sama dirimu sendiri kok Cuman sekarang objeknya adalah orang lain Mencoba Mengekspresikan cintamu pada dirimu sendiri Cuman lewat orang lain Sehingga cinta itu kemudian banyak syaratnya Kamu mau tak terusin cintanya Kamu gak mau tak ganti Tak pindah cintanya Kan gitu Nanti berkembang dewasa Dewasa lagi Punya anak Anda kemudian merasakan Cinta itu Sudah tanpa syarat Kalau sama anak Anda dikencingin mukanya sama anak Gak langsung diputus jadi anak Coba Anda dikencingin sama pacar Anda sekarang Atau malah seneng Lorau Jadi kan apa Beda apa maksud saya Ini jadi kemudian cinta tanpa syarat Cinta kepada benar-benar Kepada makhluk lain Ini kalau lihat arahnya Cintanya semakin lebar Mengembang Tadinya cinta yang dia bedakan adalah Aku dan kamu Kemudian aku mencintaimu Padahal masih mencintai diri sendiri Cuman ekspresinya lewat orang lain Kemudian cintanya tambah dewasa Ini yang didorong oleh Pertumbuhan kedewasaan manusia Jadi Ini yang maksudnya Dipaksa oleh Tuhan untuk faham Jadi sama anak Terus kemudian kamu cinta sama anak Tidak ada orang tua yang Tidak cinta total sama anak Bahkan hewan sekalipun Terus nanti tambah dewasa lagi Ini nanti kalau udah mulai berumur Dia mencoba Coba cari yang sudah berkeluarga Pasti dia mencari kumpulan yang lain Entah sama-sama kumpulan ngaji Entah kumpulan gaple Entah kumpulan pecinta PS Apa nangkannya PS PSIM PSIS PSK Kundulmu PSK PSIS Jadi Apa Aktif di RT Kumpulan RT Jadi mencari komunitasnya Agar mereka bisa mengekspresikan cinta bersama-sama Si akarnya itu cinta semua itu Jadi cinta berkembang Cinta Cinta Punya banyak-banyak tahap Dan perkembangan cinta itu juga Meningkatkan kesadaran tentang aku Kamu cinta ga sama tanganmu? Kamu pernah mikir gitu? Aku cinta banget sama tanganku Nek sing jomblo-jomblo mungkin gitu ya Tapi kalo yang ga jomblo engga Bisanya Rasa mikir aneh-aneh kue Kaki-kaki-kaki Menuju tangan lah Kaki Nek tanganku yang mikirnya sabun Eh apa kaki? Orang-orang keceplosan Seng ojo Bila ini sing guyu berarti paham Apa namanya? Misalnya kamu pernah mengikrarkan Aku cinta sama kakiku gitu ga? Ga pernah Kenapa? Karena kamu sudah tau persis bahwa Kakimu adalah kamu Kamu cintai tanpa syarat Ga asah pake Apa namanya? Ga asah pake Iming-iming ya papa Pasti kamu bela kakimu Kalo sakit kamu sembuhkan Kalo pegel kamu pijetkan Kalo ibumu Tiba-tiba jatuh Di Di Kamar mandi Kamu menolong Pake Alasan ga? Ini agar aku masuk surga Ini agar Tuhan Rano Ga ada pikiran tau Langsung otomatis nolong Kenapa? Karena kamu akunya Aku sebagai-sebagai-sebagai Potongan dari hidup Yang diciptakan Tuhan Akunya sudah melebar Sampai kepada Pada Apa namanya? Ibumu Jadi kamu menolong Ibumu bukan seperti Menolong orang lain Kamu menolong Seperti menolong Dirimu sendiri Ini kalo manusia Di muka bumi Sudah akunya Semuka bumi Ga perlu yang namanya Toleransi Ga perlu yang namanya Apa namanya? Menghormati orang lain Ga perlu Pelajaran seperti itu Ga perlu Kenapa? Karena kamu otomatis Akan melakukan Karena itu adalah aku Apa maksud saya? Misalnya gini Kamu lah Kamu ada cewek Diketak palanya Kamu ngerasa sakit ga? Orang kenal kok Loro Kalo ga kenal Mungkin kamu ga ngapa-ngapain Kalo itu pacarmu Diketak orang lain Wah langsung Jinceng katok Jinceng kelambing Ga wogolo Karena kamu merasakan sakitnya Umat Islam seharusnya Merasakan itu Kalo satu yang sakit Yang lain juga merasa sakit Kenapa? Karena itu satu badan ini Aku semuanya Dan seharusnya Tidak berhenti disitu Kenapa? Karena bedanya manusia Dengan hewan Wadaknya sama-sama Butuh makan Sama-sama butuh tidur Sama-sama butuh berkembang Bia Bedanya hanya dua Bedanya hanya Yora Orangnya lah Ada satu perbedaan Yang perlu diperhatikan Naluri dari hewan Adalah memberi batas Iki are aku Jangan ngelewatin Anda pernah liatkan Kucing Kencing dimana Anjing Kencing dimana Untuk membatasi Ini daerahku Dia memberi batas Manusia Arahnya adalah Mengembangkan diri Dia pengen tidak ada batas Kalau sudah paham Pengen dikembangkan Lebih paham Kalau sudah cinta Pengen dikembangkan Lebih cinta lagi Dan seterusnya Kadang-kadang perkembangan itu Arahnya paralel Bukan seri Jadi kalau sudah cinta A Oh Ikiwes Tengah ini Apa Sudah segini gedenya Pengen mengembangkan cinta Yuk Tambahlah Ini lah bayangannya Kan bisa sebenarnya Intensifikasi kepada Makhluk Yang kamu sayangi itu Karena cinta terus berkembang Terus cinta terus Terus melebar Tidak hanya kepada pasangan Tapi kamu Kalau kamu melihat Misalnya cowok Melihat cewek cinta Yang kamu lihat perbedaannya adalah Laki-laki mencintai perempuan Ketika kesadaranmu naik Yang mencintai adalah Manusia mencintai manusia Itu sudah bisa siapa saja Naik lagi Makhluk Tuhan mencintai Makhluk Tuhan Itu kewan-kewan Maksudah dicintai semuanya Betul kan Bagaimana cara mencintai hewan Dengan menghargai Memberi makan Ikut menjaga Dan seterusnya Karena tinggal kesadaranmu Di mana posisimu Itu akan mengekspresikan cintamu Pada posisi yang mana Jadi Kalau pertanyaannya Apakah yakin dulu Atau Atau Cinta dulu Ini lagi-lagi ada limitasi bahasa Percaya itu ada dua jenis Paling Sedikit ada dua jenis Percaya kepada sesuatu Yang kamu tidak tahu Dan satu lagi Percaya bahwa Sesuatu yang kamu tahu Itu pasti terjadi Dan tidak akan Bergeser Itu dua jenis percaya Yang berbeda Saya misalnya gini Saya ngomong sama kamu Ada manusia berkepala dua Percaya enggak? Kalaupun kamu ngomong Percaya Itu percaya yang tidak kamu ketahui Paham ya? Tergantung Sapa yang saya ngomong Nggak saya ngomong Aku mungkin Cangkep musuh Paling gitu Tapi kalau yang ngomong Pak Ustadz Oh Masuk ngapusi Pak Ustadz Mungkin Sadar di dalam hatimu Kamu percaya sama gravitasi Kalau kamu satu detik Tidak percaya pada gravitasi Kamu enggak berani pipis Iya enggak? Jangan-jangan Enggak ke bawah nih Jangan-jangan Malah muncet ke atas Kan gitu Kamu bisa melakukan Segala sesuatu Karena kamu percaya Dulu nih Nah Kalau yang tadi itu Percaya Apa? Yakin dulu Atau Cinta dulu Saya percaya bahwa Itu yakin dulu Yakin dulu Tapi bukan pada Yakin kepada apa Yang belum terjadi Tapi yakin kepada Sesuatu yang kamu sudah Mengalami dan mengetahui Karena sesuatu yang Tidak kita ketahui Kita hanya bisa percaya Tapi kalau kita Mengalami Kita jadinya tahu Tidak hanya percaya Setahu saya Jahadat Islam itu Mengatakan bahwa Kita bersaksi Tidak ada Tuhan selain Allah Dan Muhammad adalah Utusan Allah Bersaksi loh Bukan percaya loh Bersaksi artinya Kamu memahami betul Artinya mengalami Betul Kalau percaya Anda belum tentu Anda percaya ada salju Anda pernah mengalami Itu hanya pengetahuan Bukan pengalaman Ilmu kelakonik Itu laku Kalau di Jawa Jadi harus bisa membedakan Mana percaya Ini Kosa katanya Cuman satu Percaya Yang tidak diketahui Itu tadi Sama percaya Karena sudah mengalami Harus dibedakan Ini Yakinya dimana Kamu percaya sesuatu Yang kamu sudah mengalami Banyaknya Bukan percaya pada realitas Yang sudah pernah anda alami Keluar dari cinta Anda pasti mengalami cinta Sejak berada di dunia Karena dunia Diciptakan oleh cinta Cuman kesadaranmu terhadap cinta Seberapa Dan Pandanganmu terhadap cinta Sebersih apa Itu saja Jadi Untuk level tertentu Kamu pasti Kalau berjalan kan Butuh kaki kanan Kaki kiri Kaki kanan Kaki kiri Jadi tidak bisa langsung Cinta yang seperti itu Makanya belajar dulu Masih kecil Cinta sama mainan Cinta sama Berinteraksi dengan teman-teman Cinta sama Game Dan seterusnya Kemudian dia memahami Ada kausalitas di dunia Ada sebab akibat Yang bisa saya yakini Karena saya mengalami Kebenarannya Sudah Setelah itu meningkat Meningkat ke pacaran itu tadi Pada pacaran Kamu lagi-lagi harus Berdasarkan sesuatu Yang sudah kamu alami tadi Kalau keyakinannya pada situ Cinta tidak akan pernah mengecewakanmu Karena yang mengecewakan Bukan cinta Yang mengecewakan adalah harapan Yang tidak kita kontrol sendiri Yang mengecewakanmu adalah harapan-harapan Imajinasi ketika kamu masuk Kepada sesuatu Di sini ada yang sudah lulus kuliah Banyak teman-teman lulus kuliah Kecewa karena Membayangkan bahwa ketika lulus Langsung dapat pekerjaan Yang tidak mengalami kecewa adalah Yang ketika dia kuliah Untuk mendapatkan ilmu Ketika lulus Sudah ilmu dia akan membawa kemana Dia tidak akan pernah kecewa dengan perjalanan itu Tapi kalau dia sekolah Pengen mendapatkan pekerjaan Ketika tidak mendapatkan pekerjaan Semua yang dia lakukan adalah mengecewakan Jadi cintamu berdasarkan harapan Terhadap sesuatu Atau cintamu mengharap Gini nih Cangkepku memblebeti Gini Yang mengecewakanmu Kalau kamu cinta tadi itu Kan saya membayangkan Pertanyaannya adalah Cinta laki-laki sama perempuan Coba dianalisis lagi cintamu Cintamu hanyalah manifestasi dari harapanmu Atau cintamu adalah Keinginanmu mengalami cinta yang sejati Pada level itu Kalau niatannya adalah Mengalami cinta itu Tidak ada kekecewaan dalam hidup Yang ada adalah ilmu Tuhan Kenapa? Karena Tuhan tidak Seperti yang dikatakan Pak Ustadz tadi Kadang-kadang yang baik Yang Yang baik Eh Yang kamu senangi Belum tentu baik untukmu Yang kamu tidak sukai Kadang-kadang justru baik untukmu Jadi ada salah satu Kita harus percaya pada perjalanan Yang diberikan oleh Tuhan itu Jadi kalaupun nanti putus Di tengah jalan Yang ada Kecewa boleh Tapi tidak kemudian Menghujat pengalaman Kemudian tidak menghujat cintanya Tidak menyalahkan cintanya Jadi pertanyaan datang Pertanyaan apakah cinta dulu Atau yakin dulu Datang dari ketakutan untuk mengalami Kalau kamu siap dengan pengalaman itu semua Semua adalah menuju Tuhan Cinta-cinta Yakin akan datang sendiri Yakin-yakin Cinta akan datang sendiri Karena tidak ada manusia Tidak ada kehidupan pun di muka bumi ini Yang tidak mengalami cinta Bedanya cuma dia sadar Atau terhadap cinta yang dia alami Itu mungkin jawaban saya Anak-anak tak berlibat dilanjutkan diskusi Motherland Motherland Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!